jadi semalam saya kena apos nih jadi di bagian bawah bempernya itu kan sebenarnya ada splitter besinya gini splitter kanan kiri dan gak tahu kenapa biasanya saya lewat polis tidur itu itu splitternya aman tapi semalam beda cerita jadi splitternya itu nyangkut gak tahu nyangkut apa kayaknya nyangkut batu ya terus kemudian narik si bagian bemper bagian bawahnya ini jadi kemudian ini lecet tuh retak sampai sini dan saya putuskan hari ini untuk ke bengkelnya Mas Yunus buat apa ya caranya benerin ini kembalikan kayak semula lagi kalau mobilnya akan sekarang udah clean saya bisa bilang clean karena ini udah bener-bener bersih gitu loh semenjak dipoles full total body di Mas Wahyu dengan adanya lecet ini itu jadi makin risih jadi pengen cepet-cepet buat dibenerin Oke kita langsung ke tempatnya Mas Yunus aja ya 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 udah di tempatnya Mas Yunus sekalian nyepet sebagian cover spion yang lecet bukan ada lecetnya kemarin tempatnya Mas Wahyu mungkin lupa tapi nggak papa cuma dikit doang jadi jadi saya sekalian di sini dan saya tadi sampai sini saya lihat aja yang bikin saya kepengen yaitu add-on atau bisa dibilang diffuser belakang buat Rio lama tuh ini tuh add-on nanti coba dibanding dulu kalau misal cocok ya kita beli sama-sama putih kebetulan yowes kita coba sekalian siapa tahu cocok wih bakso sih ini gembira loko udah mulai rame so dulu kan lapar pagi-pagi belum sarapan ditemani dengan suasana gembira loka yang berlalu lalang masuk keluar kendaraan meanwhile ini add-on modulnya udah ditempelin tapi masih dipegang belum dipermanen kayaknya boleh juga deh kalau gitu sekalian lah tapi ini tadi saya minta custom warna dobelnya biasanya sini kan tengahnya hitam ini saya minta di silver mantap gas bungkus add-on modulo belakang jadi diambil jadi saya ambil biar yang pertama itu biar si brio ini dari belakang itu tampak kelihatan pendek yang kedua itu ya biar ada tambahan konten modifikasi juga ben apa ya untuk menambah update uploadan video di channel saya kita lihat hasilnya waktu setelah dipasang BTW ini itu perlu dilem dulu sama dikasih double tip 3M nanti untuk ujungnya kanan kiri itu dibaut di bagian dalam pamper belakang terus mantap ditambah variasi sementing orang keramen jadi mumpung sekalian disini kita benerin bagian-bagian dengan gap antara vendor dengan pamper yang kemarin katanya dudukannya kurang presisi kita bikin presisi disini Oke ini udah selesai semua bagian yang tadi lecet yang bekas gastro itu udah dipenerin semua sekalian sama splitternya ini di chat ulang biar lebih hitam ya sebenarnya yang kiri itu enggak saya chat soalnya biar enggak enggak mau makan banyak pekerjaan jadi yang saya kerjaan cuma bagian sini terus kemudian akhirnya saya beli buat diffuser belakang apa ya add-on pamper belakang yang modulo itu karena biar sekalian sekalian ini masuk di bengkelnya Mas Yunus sekalian saya tertarik dengan add-on pamper belakangnya bagian-bagian antara pamper dan vendor yang tadinya ada gap itu sekarang udah rapet semua kanan kiri rapet semua terus siap mejeng malam mingguan Oke jadi hari ini udah selesai semua kegiatan yang saya lakukan di tempatnya Mas Yunus atau you custom jadi apa aja yang saya lakukan di sana yang pertama saya itu benerin Bember depan yang bekas gasruknya itu dia lumayan parah butuh didempul sama di chat ulang tapi di bagian itunya aja gitu loh di bagian yang lecetnya aja terus kemudian yang kedua saya sekalian pasang add-on modulo di pamper belakang dikarenakan tadi saya enggak sengaja lihat add-on nya bahannya masih bahan jadi saya minta buat catkan warna putih dengan aksen silver di bagian tengahnya terus kemudian di fitting di Sibrio ternyata hasilnya lumayan jadi saya putuskan untuk pasang sekalian dan saya request warna tengahnya itu dibikin warna silver biar apa ya biar enggak terlalu kontras aja kalau kebanyakan orang kan add-on nya itu tengahnya itu itu di warna hitam jadi kalau buat Sibrio ini saya request minta silver biar mengurangi aksen warna hitam di Sibrio kalau warna silver itu kan masih agak apa ya masih agak nyerempet nyerempet lah sama warna putih terus yang ketiga yang saya lakukan itu saya sekalian benerin gap-gap antara pamper depan dan vendor yang kemarin netizen pada bilang kalau vendor dengan pamper itu enggak presisi gitu loh jadi saya sekalian bikin presisi atau nata ulang pamper depan terus kemudian yang keempat itu saya repaint cover spionnya kanan kiri itu kan ada bekas lecet-lecetnya juga dan saya hilangin lecet-lecetnya itu dengan cara repaint ulang yowes mungkin hasil semua aktivitas saya yang saya lakukan di Mas Yunus atau Ucustom itu saya bakal jadiin satu di cinematic di akhir video oke yowes mungkin segini dulu video kali dari saya kalau kalian butuh part-part modifikasi mau size skirt mau add-on modulo mau diffuser motor mau lips mau spoiler mau paper mobil RS atau paper lain-lainnya kalian bisa hubungi di Mas Yunus atau Ucustom nanti Instagram sama nomor telepon saya cantum di bawah sini atau di kolom deskripsi Oke yowes mungkin segini dulu video kali ini dari saya kalau kalian suka video ini jangan lupa tekan jempol ke atas kalau ada yang perlu tanyakan silahkan komen di bawah dan kalau kalian cocok dengan konten-konten yang saya buat kalian bisa subscribe channel saya Oke sampai ketemu di video berikutnya keep ngecuprus dan sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati iya iya col HEI apa yang digelutin? sebetulnya digelut kalah wihohh